Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pinggir selatan Sungai Serayu Tepatnya di desa Pekuden Terdapat makam Yudha Karsa Ada juga yang menyebut Udha Karsa Atau ada juga yang menyebut Yudha Karta Menurut teks naskah Atau naskah Bapak Banyemas Jadi menurut Bapak Banyemas Ada tokoh yang bernama Yudha Karta Yaitu anak Ngabih Jana I Atau kakak dari Atau adik dari Ngabih Jana II Namanya Yudha Karta Tetapi di kalangan rakyat umum Disebut Yudha Karsa Bahkan ada yang menyebut Udha Karsa Nah Kalau diartikan Yudha Karta adalah Berperang membangun Temapanan Nah sedangkan Yudha Karsa Kehendak untuk berperang Nah sedangkan Yudha Karsa Itu artinya Kehendak air Jadi Ya tentu saja Berkaitan dengan Sungai Serayu Nah Tiga nama ini Kemudian sangat terkenal Di kalangan masyarakat Desa Pekuden Karena Yudha Karta Atau Yudha Karsa Atau Udha Karsa Adalah seorang yang disebut Sebagai Danyang Desa Artinya Dia kemungkinan lah Yang membuka Desa Pekuden Nah sehingga Tokoh Yudha Karta Atau Yudha Karsa Atau Udha Karsa Adalah tokoh yang Disebut sebagai Danyang Ya Danyang Desa Jadi Danyang Desa Biasanya adalah Pembuka Desa Orang yang pertama-tama Membuka Desa Atau membuka hutan Di sekitar Sekitar itu ya Karena Sebenarnya Makam Yudha Karta Atau Yudha Karsa Atau Yudha Karsa Itu terletak Di pinggir Sungai Serayu Tetapi Tentu saja Sungai Serayu Pada masa Abad Ke-16 itu Sebenarnya Belum selebar Yang Sekarang Ya Jadi Kalau orang Mengira-ngira Bahwa di tengah Kali Serayu sekarang Itulah sebenarnya Tebing Selatan Sungai Serayu Nah ketika Yudha Karta Atau Yudha Karsa Atau Yudha Karsa Wafat Dia dimakamkan Di situ Di Pinggir Selatan Sungai Serayu Dan itu merupakan Di ujung Ada jalan Di Desa Pekudentu Mempunyai Poros Jalan Utara Selatan Jadi yang Utara Di pinggir Serayu Kemudian ke selatan Masuk ke Apa Arah selatan Dan kemudian Akan Melalui jalan penting Yang Di situ ada Sungai Banyumas Ya Menuju ke arah barat Dari timur Jadi disitu Menggambarkan Poros Serayu Dan Poros Sungai Banyumas Nah Pada masyarakat Pekudent Memang Yudha Karta Atau Yudha Karsa Atau Utha Karsa Itu Diakui Sebagai Leluhur Desa Nah sehingga Sering terjadi Pada masa lampau Orang yang akan Menyelenggarakan Hajat Seolah-olah mereka Akan Datang ke makamnya Dan kemudian Mereka Seolah-olah Hanya Berpamitan Atau katakanlah Meminta izin Kepada Danyang Desa itu Dan tentu saja Masyarakat juga Mendoakan Leluhur mereka Karena Bagaimanapun juga Tokoh ini adalah Tokoh yang Telah Membuka Desa Ya meskipun Dia tidak disebut Sebagai Kepala Desa Ya Tapi dia hanya Disebut sebagai Leluhur Desa Atau dalam bahasa Yang umum Dikatakan sebagai Danyang Desa Nah berarti Beliau adalah Sesepuh Ya Sesepuh Dari Desa itu Nah kalau Menurut Sil silah Bapak Maka Yudha Karta ini adalah Keturunan Ketiga Dari Atipati Merapat Jadi Atipati Merapat Mempunyai Anak Ngabai Jana Ngabai Jana Mempunyai Anak Ngabai Jana Satu Yang mempunyai Anak Ngabai Jana Dua Nah Ngabai Jana Dua ini Mempunyai Adik yang Bernama Yudha Karta Jadi Yudha Karta Ada tokoh Yang sangat terkenal Di desa itu Sebagai Danyang Desa Yang Selalu Diingat Meskipun Makamnya itu Mengalami erosi Tetapi Kemudian Anehnya Makamnya itu Kemudian Dibangun di bagian Selatan Tebing Yang baru Nah Jadi Kalau kita lihat Makamnya itu Sudah Berubah-ubah Sudah Bergeser Ya Dari utara Ke selatan terus Ya Sepanjang Tebing itu Gugur Atau longsor Maka di selatannya Dibangun lagi Makamnya itu Dan seterusnya Sampai sekarang Ya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih